Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua kali ini admin akan berbagi informasi dalam menanam cabai rawit di mulsa ya di media tanam yang menggunakan mulsa nah sahabat tani untuk informasi menanam cabai rawit ini teman-teman perhatikan dengan baik teman-teman ya karena menanam itu semua orang bisa tapi membuat tanaman sehat dan subur dan berbuah lebat itu tidak semua orang bisa teman-teman ya nah sahabat tani tanaman cabai rawit ini menghendaki di pH netral sahabat ya jadi teman-teman usahakan media tanam itu tidak asam ya perhatikan pH nya untuk menaikkan pH bisa menggunakan dolomit atau menggunakan abu atau teman-teman menggunakan pupuk organik cair nitrobacter sahabat nah sahabat tani untuk proses penanaman tanaman cabai rawit ini ini adalah cabai rawit gunung sahabat ya ini bibitnya kita tidak membeli bibitnya kita membuat sendiri menyumat sendiri dari biji yang sudah kita buat benih teman-teman ya nah sahabat tani selanjutnya untuk proses pembuatan media tanam sahabat ya tadi itu yang admin katakan cabai ini menghendaki di pH tanah netral sehingga kita usahakan tanah kita itu netral ya pH tanahnya tidak asam nah dalam hal ini kita bisa membuat parit di bedengan kita lalu kita bakar terlebih dahulu untuk menetralkan pH tanah dan juga untuk penyihatkan tanah dari patogen teman-teman ya nah sahabat tani selanjutnya setelah kita bakar media tanam kita kita siram dengan air ya atau kita tunggu sampai turun hujan nah setelah membuat seperti ini teman-teman tentunya akan mendapatkan abu secara otomatis dan juga akan mendapatkan arang nah arang juga bagus untuk dijadikan sebagai tambahan media tanam yang mana arang ini mengandung karbon dan arang ini juga disukai oleh mikroba sehingga nantinya arang ini menjadi rumah mikroba teman-teman ya dan tentunya arang juga berfungsi sebagai porositas ya jadi nantinya tanah kita berongga dan arang ini bisa menyimpan air ketika kita menyiram media tanam kalau ada arangnya airnya tidak langsung hilang dari media tanam kita sahabat nah sahabat tani admin juga sarankan ke teman-teman semua untuk menanam cabai penambahan bahan organik atau pupuk kompos ini diperlukan ya nah untuk pupuk organik ini bisa menggunakan pupuk kandang ataupun pupuk yang sudah jadi misalkan seperti petroganik ya pupuk organik dari toko ya yang sudah jadi contohnya petroganik nah sahabat tani ini bisa kita tambahkan sebagai pupuk dasar pada media tanam bagi teman-teman yang menggunakan pupuk sintetis bisa teman-teman membuat media tanam kemudian tambahkan dengan pupuk sintetis yaitu dengan sp36 dan kcl teman-teman ya untuk pupuk dasar selain itu admin juga menyarankan bagi teman-teman yang membuat media tanam untuk pupuk dasar tanaman cabai tambahkan asam humat ya kalau nggak ada asam humat teman-teman bisa tambahkan dengan tanah subur atau tanah humus atau tanah hutan sahabat nah bagi teman-teman di perkotaan kalau pengen mendapatkan tanah humus bisa juga mendapatkan dari tanah-tanah di bawah pohon ya tanah-tanah di bawah pohon baik di bawah pohon besar ataupun di bawah pohon bambu teman-teman ya pokoknya cari aja tanah di bawah pohon yang berwarna hitam di bagian permukaan tanah paling atas teman-teman ya itu tanah humus yang bekas dedaunan yang sudah lapuk yang sudah menjadi tanah yang sudah diurai oleh mikroorganisme dan beberapa macam hewan tanah itu sudah terurai sudah menjadi tanah subur yang mewakili asam humat teman-teman ya dan asam humat juga bisa dari pupuk kompos yang sudah usianya sudah lama ya 3 bulan lebih usianya dan itu juga bisa menggantikan asam humat sahabat nah sahabat ini admin akan ceritakan ini media tanam yang admin punya ya setidaknya teman-teman bisa menjadi referensi nantinya seperti ini admin dalam membuat media tanam sahabat ya nah ini media tanam ini media tanam organik sahabat ya admin waktu itu membuat parit di pinggirnya ya 2 kiri kanan kemudian admin bakar rumputan yang sudah kering disitu kemudian admin siram dengan air lalu admin tambahkan dengan kompos dan disiram dengan pupuk organik cair nah sahabat ini karena admin punya pupuk organik cair yang sifatnya belembab tanah dan juga sifatnya benetral pihak tanah admin juga gunakan nitrobacter sahabat nitrobacter ini kita buat parit di tengah teman-teman ya kemudian setelah kita punya parit kita siramkan di tengah di antara tanaman nantinya untuk dosisnya 1 liter nitrobacter 10 liter air untuk pupuk dasar nitrobacter ini admin sarankan untuk di bawah ya di bawah dari media tanam kita paling bawah ya yaitu dosisnya 1 liter per 10 liter air teman-teman siramkan baik di pagi hari atau sore hari teman-teman nah sahabat tani karena pupuk dasar yang seperti admin bilang tadi harus ada pospat dan kalium admin menggunakan pospat dan kaliumnya menggunakan ini daun bambu dan juga batang pisang yang sudah lapuk teman-teman ya untuk cadangan makanan tanaman cabai kita sahabat nah sahabat tani setelah admin memasukkan batang pisang dan juga daunan bambu ini admin juga tabur lagi dengan tanah hutan dan juga asam humat kalau admin menggunakan batuan pilit dari sungai yang sudah admin proses kemudian admin taburkan asam humat buatannya di parit yang sudah diisi dengan sersah daun bambu teman-teman ya nah setelah itu admin juga tambahkan dengan pupuk organik cair yang admin sebut sebagai bakteri perut pospat yang sebenarnya adalah cairan jakabat teman-teman ya nah untuk cairan jakabat atau bakteri perut pospat dan bakteri lainnya ini fungsinya sebagai JPT dan sebagai perombak pospat teman-teman ya ini kita gunakan 1 liter per 10 liter air kemudian admin siramkan di atas serasa daun bambu untuk mengurai daun bambu dan juga untuk mengurai batang pisang yang sudah kita pasang tadi teman-teman nah setelah itu admin tutup media tanamnya kemudian setelah ditutup admin pasang mulsa teman-teman nah sahabat tani ini sekedar pencerahan aja bagi teman-teman kalau mau menanam cabai teman-teman ya bagi petani konvensional teman-teman berarti siapkan pupuk organik misalkan petroganik atau pupuk kandang kemudian siapkan SP36, siapkan KCL, siapkan juga asam humat karena itu pupuk dasar untuk tanaman cabai nah bagi teman-teman yang menggunakan pupuk dasar kimia misalkan SP36 dan KCL dan juga dolomit tentunya dan juga pupuk organik baik pupuk kompos ataupun pupuk kandang atau pupuk organik dari toko misalkan petroganik teman-teman setelah diaduk teman-teman tutup mulsa kemudian teman-teman diamkan dulu sekitar 20 hari setidaknya sudah ditumbuhi rumput kecil-kecil baru teman-teman tanami teman-teman ya nah sahabat tani untuk menanam cabai juga perlu persiapan juga kita siapkan kompos juga teman-teman ya kompos matang untuk menimbun akar yang ketika penanaman cabainya ya nah pada hari ini admin akan berbagi ke teman-teman semua untuk proses penanamannya ya untuk tanaman cabai rawit gunung ini admin sudah menyiapkan tanah subur ya ini adalah kompos yang sudah admin campur dengan arang dengan abu ini juga ada mikrobanya ini pencegah pusarium yang bahannya dari jakabak dan juga tricoderma nah ketika admin membuat ini menggunakan tricoderma 1 gelas ya atau 200 ml tanpa tambahan air ya admin aduk saja tricoderma dengan kompos ini teman-teman ya dengan biochar ini ini bisa disebut biochar karena ini dari arang juga ya seperti ilmu lihat di kalam itu ya kompos abu lindi arang mikroba teman-teman ya nah ini akan kita jadikan sebagai penutup dari akar tanaman cabai ketika kita melakukan proses penanaman nah sahabat tani sekarang kita ke proses penanaman ya ini bibitnya sudah lumayan besar ya ini sudah usia 1 bulan setengah sejak penyemayan nah usahakan bibitnya ini kita ngambilnya ini beserta tanahnya teman-teman ya supaya tidak terlalu stres ketika kita pindah tanamkan lubangnya kita siapkan teman-teman kemudian kita masukkan bibitnya teman-teman lalu kita uruk dengan kompos atau tanah yang siap diserap tanaman ya kompos matang teman-teman ada arang juga disini tentunya teman-teman ya nah seperti ini admin akan tunjukkan ke teman-teman semua untuk aplikasi jakabak tadi itu 200 ml per 10 liter air teman-teman ya nah kemudian kita siramkan per lubang tanamnya 1 gelas teman-teman nah seperti ini nah seperti ini teman-teman insya Allah nanti tanamannya ini subur tidak kena pusarium dan juga tentunya berbuah lebat sore ini admin akan lakukan pemasangan ajir sahabat kenapa sih harus dipasang ajir sejak dini supaya penancapan ajir pada tanaman cabai tidak mengganggu akar jadi admin akan langsung pasang ajir sahabat jangan dekat akar ya nah sampai sini agak jauh oke sahabat tani untuk tahap selanjutnya kita lakukan penyiraman sahabat ya supaya tanaman cabainya cepat tumbuh sahabat oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan semoga video ini bermanfaat admin akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh